Selain krisis tentara, pasukan Israel mengakui bahwa mereka kekurangan peralatan perang. Tentara Israel alias IDF mengaku kekurangan tank dan amunisi di tengah perang Gaza. Pejuang Al-Hassam banyak menghancurkan tank-tank Merkava kebagaan Israel dengan RPG Yasin 105. Dikuti dari Tribun News, pada Senin 15 Juli 2024, IDF mengajukan keluhan pada Mahkamah Agung Israel terkait banyaknya tank yang rusak. Selain itu, pasukan amunisi mereka pun terbatas. Jumlah tank operasional Israel disebutkan tak mencukupi untuk kebutuhan perang. Selain itu, keterbatasan tersebut juga berdampak pada kebutuhan untuk eksperimen pengerahan pasukan perempuan. Pengakuan itu dibuat sebagai tanggapan terhadap petisi yang menuntut dimasukkannya pejuang perempuan dalam Korps Lapis Baja Angkatan Darat. Dalam sebuah laporan, Kepala Staf Angkatan Darat Hersey Halufi memutuskan untuk menunda merekrut perempuan ke dalam posisi tempur hingga November 2025. Kepala Staf Angkatan Darat Hersey Halufi memutuskan untuk menunda memberikan peringatan keras pada Arab Saudi. Al-Hauti merekankan soal konsekuensi ekonomi dan militer yang besar jika Arab Saudi terus mendukung kebijakan Amerika Serikat dan Israel. Ia juga turut memperingatkan akan terjadinya eskalasi bentrokan. Dikutip dari Tribunews, dalam pernyataannya, Al-Hauti mengatakan bahwa pihaknya akan membalas dengan cara yang sama. Ia menunturkan bank akan diganti bank, bandara di Riyadh diganti bandara di Sana'a, dan pelabuhan diganti pelabuhan. Peringatan itu menyusul meningkatnya ancaman dari Sana'a yang dilayangkan ke Arab Saudi. Eskalasi ansaraullah terkait langsung dengan tindakan yang diambil pemerintah Yaman. Yang mana hal itu bertujuan untuk menghalangi Sana'a untuk melanjutkan blokade lautnya demi mendukung Gaza. Hal tersebut secara eksplisit diungkapkan oleh Houthi. Beritaan Yaman itu memperingatkan Saudi agar tak berkolusi dengan Amerika Serikat dalam upaya melamahkan poros perlawanan. Gerakan Hisbublah membeberkan hasil operasi mereka dalam melawan pasukan Israel. Disebutkan serangan itu dilancarkan Hisbublah pada Senin 15 Juli 2024 di perbatasan Lebanon-Palestina. Seperti diketahui, serangan itu sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina dan perlawanan mereka. Dikutip dari Tribun News, sekira pukul 10 lebih 50 menit waktu setempat, Hisbublah meluncurkan rudal anti-tanknya. Rudal tersebut menghantam situs militer Israel di Al-Rahim. Dilaporkan, serangan itu menghancurkan perangkat intai militer Israel yang ada di situs itu. Tak hanya perangkat intai saja, Hisbublah diketahui terus menarget sekumpulan pasukan Israel. Pasukan Zionis alias IDF itu berkerumun di dekat barak Miranit. Operasi militer tersebut pun berlanjut pada sore hari dengan penembakan peluru artileri ke situs militer Al-Sumaha di permukitan Farskoba. Tak berhenti di situ, Hisbublah kembali melancarkan serangan ke pemukiman Kiryatsmona. Roket Fajr dan Kat Yusa dilesatkan ke pemukiman tersebut hingga menimbulkan kebakaran. Pemukiman Kiryatsmona menjadi korban rudal-rudal yang diluncurkan Hisbublah. Diketahui pada Senin 15 Juli 2024, Hisbublah menarget pemukiman tersebut menggunakan puluhan roket Fajr dan Kat Yusa. Hisbublah menyatakan serangan itu sebagai tanggapan atas operasi militer Israel. Kelatan serta lodakan besar terdengar saat roket-roket Hisbublah itu menghantam pemukiman Kiryatsmona. Serangan dari Lebanon itu juga mengenai sebuah pabrik dan membakarnya. Kobaran api melalap sisi bangunan pabrik. Dalam video yang beredar, sejumlah orang tampak berusaha memadamkan api. Di sisi lain, dari atap pabrik, terlihat air mengucur deras hingga menimbulkan genangan. Tentara Israel atau IDF dilaporkan meningkatkan status siaga di kota Eilat, selatan wilayah pendudukan Israel. Peningkatan status tersebut dilakukan pada Selasa 16 Juli 2024. Hal itu dilakukan lantaran adanya kecurigaan, terjadinya penyusupan, atau infiltrasi milisi perlawanan ke wilayah Eilat. Dikutip dari Tribunews, bersamaan dengan penetapan status siaga itu, IDF mengirim pasukan dalam jumlah besar. Tak hanya itu, banyak helikopter dikerahkan untuk bersiaga di tengah kecurigaan yang muncul. Dikabarkan, tentara Israel juga menutup akses jalan ke rute 12 dekat perbatasan dengan Mesir. Sebagai informasi, Eilat menjadi satu di antara pundi uang Israel. Pasalnya, Eilat berada di antara tempat pelabuhan utama. Pentingnya peran Eilat membuat milisi perlawanan melancarkan sejumlah serangan. Saking seringnya dihajar serangan, pelabuhan Eilat dinyatakan bangkrut. Hal itu juga dampak dari kurangnya aktivitas perdagangan di pelabuhan tersebut. Perlu waktu belasan tahun agar Gaza bersih dari puing-puing akibat perang. Hal itu disabaikan oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA. Disebutkan, 40 juta ton reruntuhan akibat perang baru akan bersih dalam waktu 15 tahun. Perkiraan tersebut berdasarkan data dari program lingkungan PBB. Dikutip dari Tribunews, program pembersihan besar-besaran itu memerlukan lebih dari 100 truk. Pastinya, program tersebut menelan biaya yang tak sedikit, yang di lebih dari 500 juta dolar. UNRWA memperingatkan, puing-puing itu menimbulkan ancaman mematikan bagi penduduk jalur Gaza. Hal itu lantaran, adanya potensi persenjataan yang gagal meledak dan zat-zat berbahaya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kekau menyatakan bahwa pasukan Zionis akan tetap berada di koridor Philadelphia. Penyami Netanyahu mengonfirmasi niatnya itu baru-baru ini. Netanyahu menunturkan bahwa keputusannya bertentangan dengan posisi Menteri Pertahanan Israel, Jeff Gallen. Dikutip dari Tribunews, Gallen diketahui menentang untuk tetap berada di koridor tersebut. Padahal, Netanyahu percaya bahwa ada keuntungan politik dan keamanan jika IDF tetap berada di sana. Namun, ia tak menjelaskan keuntungan apa yang bakal didapatkan. Netanyahu kekau bakal mengambil keputusan berdasarkan pendapat mayoritas di kabinet. Ia bahkan sesumbar bahwa mayoritas orang mendukung posisinya, lantaran dianggap benar. Militer Israel atau IDF dikabarkan ogah menyerahkan 1.500 jenazah warga Palestina yang tewas akibat perang. IDF meyakini ribuan jasad itu merupakan anggota Hamas. Diketahui, jenazah-jenazah itu ditahan oleh pasukan Israel sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023. Dikutip dari Anadolu Agensi, ribuan jenazah itu ditahan di pusat penahanan Gurun Sdeteyman. Seorang tentara Israel yang bertugas di penahanan itu mengatakan 1.500 jasad itu disimpan di lemari es. Jenazah-jenazah tersebut diklasifikasikan bukan berdasarkan nama, melainkan jumlahnya. Sang tentara menyebut jasad-jasad itu dalam kondisi buruk. Beberapa diantaranya menunjukkan tanda-tanda pempusukan. Ada pula yang diamputasi dan yang wajahnya masih dapat dikenali. Media Israel Harits menyatakan, mayat-mayat itu tak dibawa ke pusat kedokteran forensik manapun untuk diotopsi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.